Selamat datang di Bagus TV News edisi 23 Oktober 2019. Seperti biasa, akan ada 3 berita utama yang mau gue sampaikan hari ini. Berita pertama datang dari Redmi yang ternyata masih menyimpan 1 modal lagi dari Note 8 series, yaitu Note 8T. Lalu berita kedua datang dari Pixel 4 yang baru saja dirilis, tapi Google melakukan gimmick-gimmick marketing yang sebenarnya cukup menarik. Lalu berita terakhir datang dari, bukan dari, tapi untuk para pengguna Mate 30 bahwa masih ada cara untuk menikmati Google Service di perangkat mereka. Berita pertama datang dari Redmi yang masih menyimpan 1 modal lagi dari Note 8 series. Jadi kan kemarin di Indonesia, Redmi itu baru merilis Note 8 dan Note 8 Pro. Sama seperti yang di India ataupun di China. Tapi ternyata Redmi itu masih menyimpan 1 modal lagi dengan nama Note 8T. Hal ini diperoleh dari bocoran salah seorang leakster bernama Su Dan Su, yang lewat akun Twitternya, dia membagikan beberapa foto yang diduga kuat adalah perangkat dari Note 8T. Secara desain, Note 8T ini tidak jauh berbeda dengan Note 8T biasa, yaitu masih menggunakan susunan kamera secara vertikal di bagian kiri atas dan menggunakan gradient yang mirip, tapi kayaknya bahan belakangnya ini menggunakan kayak kaca-kacaan gitu. Tapi, yang spesial dari Note 8T ini bukanlah dari modelnya, tetapi dari geronnya. Jadi, dapur pacu dari Note 8T ini menggunakan chipset yang berbeda dari Note 8 ataupun Note 8 Pro. Kalau Note 8 itu pakai Snapdragon 665 dan Note 8 Pro pakai Helio G90, Note 8 Pro ini akan memakai chipset Snapdragon 730G, di mana chipset itu adalah chipset untuk kelas menengah atas yang memiliki performa gaming, meskipun secara performanya disebut-sebut itu sebenarnya tidak jauh berbeda dari G90, eh G90 ya, G90T-nya Mediatek. Tapi, 730G ini dibuat dengan fabrikasi yang lebih kecil, yaitu 8nm dibandingkan G90 yang masih 12nm. Dan juga, Note 8T ini akan membuat fitur NFC seperti yang ada di Note 8 Pro. Sampai sekarang, Redmi sebenarnya masih belum membuka suara mengenai kehadiran smartphone ini, tapi kemungkinan besar smartphone ini akan dirilis terlebih dahulu untuk pasar India, lalu untuk pasar China. Dan kalau kalian tanya, apakah akan masuk ke Indonesia? Nggak ada yang tahu, karena mungkin gue tahu faktor kenapa Redmi merilis varian ketiga dari Note 8 ini, karena persaingan yang cukup sengit ya di India dan China, terutama untuk menghadapi Realme, yang akan merilis Realme XT tapi pakai chipset Snapdragon 730. Berita kedua datang dari Google Pixel 4 yang baru saja dirilis beberapa hari yang lalu. Jadi, Google ini memberikan gimmick marketing yang cukup menarik sebenarnya. Jadi, bagi yang sudah melakukan pre-order Pixel 4 dan Pixel 4 XL, khususnya di negara-negara yang menjadi aktif secara resmi ya, kayak Amerika Serikat, Australia, Kanada, Taiwan, gitu-gitu, pokoknya negara-negara maju. Mereka dikirimkan paket smartphone mereka, tapi dalam kemasan yang cukup unik. Pertama, itu adalah kemasan dalam bentuk sereal. Yes, meskipun nggak mirip banget kayak sereal, karena serealnya biasanya bersikip panjang ya, ini bungkusnya agak kotak, tapi di dalamnya kita akan menemukan sereal beneran, yang bisa dikonsumsi oleh konsumennya. Dan ada kotak HP-nya juga, kalau kotak HP-nya sih standar ya, biasa. Jadi, di sebelah kiri tuh kotak HP-nya, di sebelah kanan ada tempat buat naro serealnya, dan ada ucapan terima kasih juga karena sudah melakukan pre-order. Dan di kotaknya itu tertulis free inside, tapi kalau serealnya kan biasanya freenya apa sih, mainan gitu-gitu ya. Tapi kalau yang sereal ala Pixel 4 ini, freenya adalah kayak kapasitas penyimpanan foto di mereka punya cloud service gitu, yang tidak terbatas, tidak terbatas. Ini bukan waktunya ya. Maksudnya unlimited ini adalah ukurannya, tapi batas waktunya kalau nggak salah cuma sekitar 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun ya mesti bayar ke Google untuk menikmati fasilitas yang sama. Lalu yang kedua itu adalah kotak pizza. Dan kotak pizza ini dikirim ke sejumlah influencer di Amerika Serikat dan beberapa konsumen yang sudah melakukan pre-order. Dan kotak pizza ini bekerja sama dengan Domino's Pizza. Jadi ada kotak pizza yang besar biasa, tapi kotaknya dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga smartphone-nya itu bisa masuk di situ. Dan ada satu kotak lagi yang isinya mungkin kayak aksesorisnya yang biasa kita dapat kalau beli HP kayak chargeran, adapter, casing, buku manual, dan lain-lain. Tapi bisa juga dipakai untuk stand smartphone-nya gitu. Langkah ini sebenarnya cukup nyeleneh dia dari Google ya. Dan cukup menarik juga kenapa produsen smartphone sini nggak ikutan kayak gitu gitu. Kayak kerjasama kayak sama geprek bensu mungkin, atau sama PHD. Jadi yang melakukan pre-order barangnya, dapat bonus. Jadi kan bosan gitu ya, dapat bonus casing lah, apalah nggak belentut kepake juga kan. Mending kasih bonus tuh makanan gitu, yang pasti kita makan. Apalagi kalau gratis. Berita terakhir adalah untuk para Huawei Fanboy yang berniat atau sudah memiliki Mate 30 Pro. Jadi kita semua tahu bahwa Huawei Mate 30 dan Mate 30 Pro itu tidak memiliki Google Service meskipun memiliki OS Android. Jadi mereka tidak bisa menikmati yang namanya YouTube, Gmail, Drive, Maps. Pokoknya aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh Google. Nah, sebenarnya ada beberapa metode atau cara yang bisa kalian googling sendiri di internet, tapi cara-cara ini cukup beresiko karena mengotak-atik ROM ataupun software dari si Mate 30 ini. Nah, ada cara lain yang relatif lebih aman, tapi memang membutuhkan demand yang demand apa ya istilahnya ya, lebih demanding lah untuk hardware-nya. Nah, ini cara ketiga itu pakai namanya VMOS atau Virtual Machine Operating System. Nah, jadi apa sih VMOS ini? VMOS ini sebenarnya pada dasarnya mirip ya cara kerjanya seperti emulator, emulator Android di PC, kayak BlueStack gitu-gitu. Jadi, itu sebenarnya kayak salinan dari software Google yang di-install di smartphone Android. Jadi, kalian kayak punya perangkat Android dalam perangkat Android. Nah, kerjanya mirip banget kayak BlueStack, jadi kalian bisa melakukan, apa ya, menikmati fasilitas-fasilitas yang biasa kalian temukan di smartphone Android. khususnya dalam kasus si Mate 30 ini adalah software-software Google Service kayak YouTube, Drive, Gmail, gitu-gitu. Nah, dengan software ini kalian bisa menikmati meskipun mungkin secara penggunaan agak ribet ya, karena kan kalau biasanya kita buka smartphone, tinggal cari, buka. Kalau ini kayaknya mesti buka software dulu, baru ketemu tuh kayak YouTube, Gmail, dan lain-lain lagi. Cara dengan Vimost ini sebenarnya relatif lebih aman dibandingkan cara-cara sebelumnya yang sebenarnya juga udah nggak bisa kalian lakuin sih, karena ada blokir gitu dari pihak Google-nya. Tapi, cara Vimost ini punya kelemahan, yaitu seperti halnya software-software emulator yang kalian biasa pakai di PC, mereka punya demand hardware yang lebih tinggi. jadi, butuh kinerja hardware tuh biasanya lebih keras, dan loadingnya juga lebih lama, kayak yang Bluestack juga gitu kan. Kalau kalian pakai Bluestack, beberapa game atau beberapa aplikasi itu pengalaman memakainya agak tidak menyenangkan. Dan sama juga seperti Vimost ini, tapi setidaknya melalui software Vimost ini, kalian bisa menikmati Google Service kayak Gmail, dan lain-lainnya di perangkat Mate 30 kalian. Tapi, besar banget harapan dari gue bahwa masalah ini tidak berlarut-larut. Kenapa? Karena Mate 30 itu sebenarnya adalah perangkat yang sangat bagus, baik spesifikasinya, terus juga, ya pokoknya banyak lah, layarnya tuh juga bagus kan modelnya ya, waterfall gitu, cantik banget. Terus, juga chipsetnya kencang, dan terutama kameranya ya. Skor DXOMarknya itu cukup tinggi, dan kalau nggak salah, sekarang masih sampai nomor 1 ya, Mate 30 Pro itu. Dan, mereka punya 2 buah kamera 40MP, yang menjadi, apa ya, keunggulan mereka dibandingkan perangkat lain yang kayaknya masih gitu-gitu aja. Jadi, gue besar banget harapan bahwa, ya, masalah antara China dan Amerika ini bisa cepat usai lah. Karena, kasian juga konsumen dari Huawei ini, dan mereka yang ingin beli. Karena, sayang lah perangkat bagus kayak gitu, tapi, susah laku, atau susah bersaing, karena permasalahan yang sebenarnya bukan dari mereka. Sekian dari Bagus Review, jangan lupa untuk like dan share video ini. Terus juga di kolom komentar, kalau kalian ada pertanyaan atau komentar mengenai berita-berita yang gue sampaikan hari ini. follow semua sosial media yang ada di deskripsi, dan kunjungi juga Sibis Bagus Review untuk update berita, gadget, games, entertainment, teknologi, dan masih banyak lagi. See you on the next review. sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax